Intro Halo Hai sayang kamu dimana? Ah gimana? Loh Kamu gak jelas gitu sih? Hah? Kita putus? Kok kamu tarik luar aku gitu sih? Ih dimatiin lagi Eh kenapa sih Nita? Apaan tuh yang putus? Kayak layangan aja sih Putus-putus begitu Aduh jadi sedih deh Eh ada foodies Ya ampun foodies Aku baru aja diputusin pacar aku yang gak jelas ini Daripada pusing-pusing Mendingan kita cari yang seger-seger kali ya Nah pinter banget deh kan Nita Daripada pusing-pusing ditarik ulur perasaannya Ih mending cari deh tuh teh tarik di tempat yang satu ini Salah satu tempat nongkrong anak gaul jaksel Yang hits abis Namanya teh tarik joni Ini sudah ada sejak tahun 2019 yang lalu Disini menunya ada banyak banget foodies Tata-tata sih mengacu pada makanan khas dari Aceh Timur Tengah dan juga India yang kaya akan rempah Seperti martabakari kambing, mie Aceh dan juga teh tarik yang jadi menu andalannya nih Wih mantap ya Jadi daripada saya ditarik ulur Mendingan kita tarik yang lain aja gimana Ya kita tarik ulur aja langsung kita tarik si teh-teh yang ada di depan ini Bener gak sih? Bener tuh kan Nita Ini adalah tempat pembuatan teh tarik Ada dua jenis teh tarik yang ada disini Yanni orisinil dan juga teh hijau alias green tea Teh-teh ini kaya lho akan antioksidan yang baik banget buat tubuh kita Bahkan nih ya teh hijau atau green tea Itu termasuk superfood yang sangat baik buat dikonsumsi Teh tarik merupakan minuman yang berasal dari campuran air teh dan juga krim markantau manis Kemudian dicampur dengan cara menarik-narik kayak begini nih foodies Monon asal-muasalnya teh tarik Berasal dari Malaysia yang diperkenalkan oleh imigran asal India Kemudian menyebar deto hingga ke Aceh dan sekitarnya Selain rasanya yang manis dan segar Ciri khas dari teh tarik ini bui-buii busanya itu lho Yang tercipta akibat proses tarik menarik tadi Pokoknya bikin lazis yang ini nih foodies Cukup teh aja sih yang ditarik ulur ya kak Nita Perasaan dan hubungan jangan dong Ini dia foodies Teh tarik yang original dan juga yang green tea Daripada hubungan yang ditarik Mendingan kita minum teh tarik Let's go Jika minumannya udah dapet Oke waktunya kita cari makanan ya foodies Selain menumi Aceh dan Martabaknya Ada juga nih menu istimewa olahan kambing Langsung kita intip dapurnya aja Good Disini itu katanya ada yang terkenal itu menu masakannya tuh kambing Nah kambingnya tuh kambing apa sih? Kambing Kambing Turki Wow dari namanya aja kambing Turki Apakah ini kambingnya dari Turki atau gimana nih? Khas Timur Tengah Oh khas Timur Tengah Kita masak ya Kambing Turki nih foodies Ini merupakan menu porsi yang berukuran sharing Jadi bisa banget makan bareng-bareng sama temen atau bersama keluarga Tumis terlebih dahulu Bawang bombay, bawang putih dan juga irisan cabai Dengan menggunakan campuran mentega dan juga butter Jika sudah mulai layu dan harum Baru deh tuh bisa dimasukin daging kambingnya Daging kambing muda dengan berat mencapai 300 gram ini disajikan utuh loh Teru banget budi Daging kambing sangat kental dengan hidangan ala Timur Tengah Dengan tambahan minyak hujan dan bumbu rempah Kita semakin bikin hidangan ini istimewa Gak perlu waktu lama loh Api yang besar itu bikin hidangan ini jadi cepet mateng Aki deh udah siap buat disajikan Disejikannya dengan menggunakan pot gerabah Yang dilapisi sama aluminium foil sebagai wadahnya Kambing Turki udah siap buat disantep udis Siapa yang mau? Penasaran gak sih sama rasanya? Semua mudunya udah terus aja di meja Langsung bikin bingung pasti ini mau cobain yang mana dulu ya Tapi dari tampilannya aja udah kebayang sih gimana rasanya Ih menggoda banget ya foodies Oke langsung aja kita cobain Tapi sebelumnya kayaknya kita cobain teh tariknya dulu kali ya Karena aku udah haus dari tadi ngomong Terus gak beres-beres Nah ini dia signature dish dari teh tarik Johnny Tentu saja teh tariknya foodies Selain ada dua jenis pilihan rasa Kamu juga bisa pilih yang dingin atau yang panas loh Suka yang mana nih? Segar banget Ya sesuai dengan namanya itu kayak teh tarik Dan manisnya pas Terus segar juga Karena tadi panas Jadi ada es batunya bikin jadi ditambah segar Ya sebenernya banget foodies Kedua menu ini pasti jadi menu favorit saat berkunjung kemari Bukan kaleng-kaleng loh ini Teh tariknya kental dan rasa manisnya itu pas banget Dengan dua cita rasa yang beda Green tea-nya kerasa banget Dia kerasa banget green tea-nya Jadi enak banget Lekoh gitu Campuran teh hijau atau biasa dikenal dengan sebutan maca Ini membuat teh tarik jenis ini jadi beda loh sama yang lain Kayaknya matelabak enak nih Apalagi ini ada Kuah karinya liat dong Waduh minyak santan Kolesterol tapi gak apa-apa Kita cobain langsung aja yuk Masakan khas dari Aceh Emang banyak banget sih dipengaruhi sama India Tapi tentu saja sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia Enaknya kenapa? Karena bumbu dari si karinya itu bener-bener lekoh banget Ngerti lekoh gak sih budi? Kayak bener-bener kuat Terus juga bener-bener santan Terus karinya juga kerasa gak pelit Bumbu juga Mie Aceh dan martabak Aceh memang menjadi menu wajib dari setiap resto Atau rumah makaian khas Aceh Iya kan? Pembedanya sih cuma cara masaknya aja Dan juga penggunaan bumbu yang berani atau kurang berani Jadi bikin makan terus sih pokoknya kalau disini Oke langsung kita cobain menu utamanya nih ya Kambing Turki Ayo udah gak sabaran kayak apa sih rasanya? Oke foodie save the best for the last Kita langsung aja ambil si kambing Turki khas mereka Diperkirakan ada sekitar 5-6 menu olahan kambing yang ada disini Gak ada alasan khusus sih dari pemberian nama seperti kambing Turki ini foodies? Empuk Terus juga Bumbu rempahnya kerasa banget Tadi kan ada koreander Terus juga ada Apa Bubu-bubu lainnya Jadi bener-bener nyerep dan kerasa banget Dan minyak zaitonnya juga kerasa Gurih, enak, juicy Pemilihan daging paha yang khas dalam Dan cara masak yang tepat Membuat daging kambing Turki jadi tender banget Alias lembut Selain itu gak ada tuh bau-bau perngus yang berasal dari kambingnya Apalagi bumbunya yang medok tadi itu loh Meresap sempurna hingga sukses menggoyang lidah Nah foodies bisa diliat ya Ini itu kambingnya tuh banyak banget Jadi foodies dirumah itu bisa bawa semua deh Mau pacar, mantan pacar semua bawa aja Jadi ini satu porsi itu bisa dimakan rame-rame Dan harganya Cuman 100 ribu rupiah aja Bener banget kan Nita Saking banyaknya tuh foodies bisa sharing banget loh Tinggal pesan nasi aja Dan biar makin kenyang pastinya Namanya juga orang Indonesia Harus pake nasi ya So foodies makan receh Menu receh tapi rasanya gak recehan